Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Bahwa Indonesia akan selalu bersama Australia di masa yang sulit. Saat Ayah Henda, Perdana Menteri Morrison meninggal dunia, saya dan rakyat Indonesia ikut merasakan duka PM Morrison dan keluarga. Sahabat sejati adalah yang selalu bersama dalam suka dan juga. Pakar pernasarankan Australia mengambil hati TNI demi keamanan, Indonesia tak boleh diremehkan. Sahabat bagi-bagi, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu hubungan militer antara Indonesia dan Australia. Mengapa pakar menyarankan Australia untuk mengambil hati TNI demi keamanan regional? Yuk, kita kupas tuntas di video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kepala Institut Kebijakan Strategis Australia, ASPI, David Engel, pernah menyarankan bahwa Australia harus lebih dekat dengan TNI untuk menjamin keamanan wilayah. Indonesia, sebagai negara dengan kekuatan militer yang besar, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di kawasan. Meski diplomasi antara kedua negara terkesan akrab, ada jarak psikologis yang perlu dijembatani. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dan Presiden Indonesia, Joko Widodo, sering menyatakan persahabatan antara kedua negara. Namun, Engel menilai pernyataan ini hanya bersifat diplomatis. Engel menyarankan bahwa hubungan strategis yang kokoh tidak bisa dibangun hanya dengan basa-basi. Diperlukan dialog dan pertemuan yang lebih intensif antara pemimpin dan menteri kedua negara. Engel menyoroti bahwa kerjasama militer antara Australia dan Indonesia harus lebih erat. Meski ada sejarah ketegangan, seperti kasus penyadapan telepon kepresidenan Indonesia oleh Australia pada 2009, latihan militer bersama tetap penting. Latihan ini membantu membangun ikatan emosional yang diperlukan dalam keadaan darurat. Sejak masa pemerintahan Joko Widodo periode kedua, ada beberapa latihan militer bersama yang dilakukan, seperti Garuda Silt 2022, Elang Ausindo 2023, dan Trisula Wyvern 23-2023. Pada Februari tahun 2024, Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto juga menerima kunjungan Australian Chief of Defense Force, ADF, General Angus J. Campbell. Ini adalah langkah nyata dalam memperat hubungan militer kedua negara. Engel juga menekankan bahwa Australia harus lebih banyak memberikan bantuan kepada Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar pembangunan. Ini akan membantu menghilangkan rasa curiga dan membangun kepercayaan yang lebih kokoh. Kerjasama ekonomi dan strategis yang lebih intensif juga diperlukan untuk memperkuat hubungan kedua negara. Jadi Sobat Strategis, jelas bahwa menjalin hubungan yang lebih erat antara Australia dan TNI sangat penting untuk keamanan regional. Kita berharap kedua negara terus memperat kerjasama mereka demi kebaikan bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdekalah dunia seutuhnya. Merdeka. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.